Halo Timnas Labuan, jumpa lagi dengan kami di Timnas Magazine. Kali ini Timnas Magazine akan memberikan informasi yang menarik sekutang sepakula nasional untuk kalian. Satriatama Hardianto atau yang disapa Satriatama. Namanya kala itu menjadi bagian dari Timnas Indonesia yang termasuk dalam permainan Timnas U22 yang telah berlagak di SEA Games 2017. Penampilan keeper Satriatama ini beberapa kali melakukan penyelamatan ciamik dan mengundang decak kagum bagi Indonesia. Pasalnya keeper utama Timnas Indonesia ini sangat mengesankan selama SEA Games 2017. Baik saat penyisian grup B hingga perebutan tempat ketiga. Satriatama melakukan sejumlah penyelamatan gemilang saat Timnas melawan Vietnam, Myanmar, dan Malaysia. Namun pada pertandingan Indonesia melawan Malaysia, Satriatama tampil heroik saat menghadapi Malaysia. Bahkan ia menjadi bintang lapangan Timnas Indonesia. Sejak bapak pertama, pemain ex-persegris Gresic United itu membuat beberapa penyelamatan gemilang. Berdua menit laga dimulai, ia mampu mengamankan bola dari umpan silang ke kotak penalti. Tak sampai 5 menit yang membuat penyelamatan kedua. Saat pertandingan masuk ke menit 20, lagi-lagi Satriat sukses menepis lewat corner kick yang terarah dari Safawi ke gawangnya. Tak heran jika Satriatama menuai banyak pujian lewat aksi penyelamatannya. Bahkan ia juga dijuluki tangan malaikat oleh warga Indonesia. Namun aksi gemilang Satriatama tersebut buyar saat 3 menit menjelang laga berakhir. Sundulan menyerang Malaysia, Tanabalan Adarajah tak mampu dijangkau Satriatama yang mengarah ke pojok kiri gawang Indonesia. Skor 1-0 untuk kemenangan Malaysia. Buat kalian yang tau mau ketinggalan informasi yang menarik seputar sepak bola Indonesia jangan lupa. Nik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. See you, bye-bye.